Kondisi global mengaruhkan Indonesia sangkan kudu waspada karena mengpirang hal. Sana janayana sektor jasa keuangan tumuh stabil, inflasi di Amerika, ekonomi Tiongkok anu ekses produksi nabeki ngaronja tepik keperang antar negara, mengaruhkan harga sawat darat komoditas di Indonesia dan udirong bakal ngejawal. Eta halte dia berken ku Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Imansyah. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Imansyah Nyecesgen, ayuna sektor jasa keuangan di Jawa Barat tumuh positif. Eta halte katiten dina realisasi kredit bank umum anuntumuh 7,88 persen year on year, dina bulan Maret 2024, NPL OG Kajaga dina level tilu koma 17 persen. Sana jankitu Imansyah Nyebreken waspada karena kondisi global ayuna, Inflasi di Amerika ngarojong Bank Indonesia lebah naikkan suku bunga atau BI rate jadi genep setengah persen. Eta halte mengaruhkan cara gawai sektor jasa keuangan lebah masrahkan kredit pembiayaan. Widang ekonomi Cina anu ekses produksi nabeki ngaronjat ngelantarankan Indonesia nyorang impor tepik ke falas bekinga jauh. Krisis Ukraina-Rusia, Hamas-Israel, Turta-Irak-Israel mengaruhkan jalur distribusi barang Turta Waragadna. Eta halte mengabalukarkan harga komoditas katiten stabil, Turta di Erong bakal naik, lantaran mahalna waragad distribusi upama konflik di timur tengah Tacanpung, Kaswae. Jadi sebagai referensinnya, dia akan tetap stabil, nah ini akan menjadi acuan dari banyak negara yang memang ternyata belum semua menyesuaikan suku bunga kebijakan mereka. Bahkan kita juga sudah menaikkan suku bunga kebijakan MIBI menjadi 60 persen. Ini satu hal yang akan berimbas pada bagaimana performa skinerja dari S&P S&P, dalam memberikan kredit, memberikan perbiayaan, karena basisnya sudah tinggi. Jadi suku bunganya sudah melakuk tinggi, jadi misalnya 60 persen, berarti lendingnya pasti akan lebih tinggi daripada 60 persen. Iman Siah Ngembohan, Sanajan Pemerintah Kedaljangji, Mual Naikken Harga BBM, Upama Harga BBM Internasional Naik, Henten Utup Lelongkrang Harga BBM di Indonesia Bakal Naik Oge. Ketahal Tedi Erong bakal mengaruhkan mangpirang sektor sejenak.